Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya Pak Pandani akan melanjutkan tutorial saya yang sebelumnya berkenaan dengan aplikasi Smart Apps Creator atau disingkat dengan SCC ada dua video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan instalasi pada aplikasi SCC dan mengenalkan pada video kedua menu-menu yang digunakan dalam aplikasi tersebut untuk video saya yang ketiga ini saya akan mempraktekkan langsung bagaimana cara membuat sebuah media pembelajaran dengan menggunakan SCC kita buat saja contoh yang sederhana saja ya langkah pertama seperti biasa silahkan klik aplikasi SAC nya Smart Apps Creator kita aktifkan dulu oke jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bagaimana membuat aplikasi secara sederhana jadi nanti kita buat saja sampelnya mulai dari halaman halaman openingnya bagaimana halaman opennya bagaimana oke sudah kita mulai oke pertama setelah aplikasinya terbuka seperti tadi kita gunakan Android pad Android phone ya Android phone kita ambil posisi yang enak itu adalah horizontal dengan lebar 1280 kemudian tingginya 720 oke lalu kita submit saja kemudian langkah berikutnya setelah aplikasi terbuka disini sudah ada secara default sudah muncul start pack dan default section oke jadi saya perjelas dulu berkenaan dengan start pack dan default section itu start pack ini adalah halaman pembuka ini kita gunakan cuma beberapa detik saja dan langsung beralih ke halaman default section oke jadi ketika kita tambahkan nanti ada neo pack dan ada neo section oke jadi untuk halaman opening ya start pack start pack ini kita kasih logo saya dulu kita insert gambar boleh kita insert gambar pastikan anda sudah memiliki oke disini saya insert langsung ya ini saya masukkan gambar saya masukkan gambar kemudian saya buat tulisannya disini horizontal lu disini pastikan eh dinas pendidikan dan boleh kita tarik supaya lebih besar oke sudah kalau sudah untuk seperti yang saya jelaskan pada fungsi menu-menu sebelumnya supaya tulisan ini kita tidak tahu ini apakah rata kiri atau rata kanannya atau rata tengah apakah ini sudah tengah cukup kita ambil kita ambil kita ambil kita ambil kita ambil ini juga kita pastikan apakah posisinya sudah tengah dengan mengambil alex horizontal center sudah pas ya sudah di tengah kemudian kalau kita mau tambahkan background bisa kita ambil install insert insert image eh bukan ya insert background eh di sini backgroundnya tidak aktif karena ini merupakan halaman start pack jadi cara menambahkannya kita tambahkan saja secara manual jadi di halaman ini kita ambil satu buah gambar saja kita ambil satu buah gambar saja kita taruh kita kali ya oke lalu kita tarik samping udah kalau sudah kalau sudah kita letakkan ini di klik letaknya di belakang send to back cantik ya nasmen di kompromisi Aceh atau mau dibol juga boleh untuk mengeluarkan halaman pengendetannya boleh kita klik kita ctrl A atau kita section kemudian ini double oke mau kita ganti tulisannya juga boleh ya sesuai dengan keinginan oke oke mau diganti seperti apa oke ya sudah ganti ganti ini sudah di tengah oke ya ini ctrl A lagi kita jadikan tengah dulu sudah kemudian halaman berikutnya halaman berikutnya kita buat saja ini adalah halaman gerbang ya atau pintu masuk jadi nanti kita contoh kita buat selamat datang di media ini kemudian silahkan klik tombol untuk masuk ke halaman home jadi ini kita buat sebagai halaman open ya opening jadi ini namanya halamannya opening oke kemudian untuk menambahkan pack baru boleh kita nil pack tapi kita tidak menambahkan pack kita langsung saja tambahkan section ini kita ganti saja dulu namanya kita buat sini namanya adalah opening bukan opening start pack ya halaman masuk oke ini halaman start nanti tahu apa bedanya halaman start dengan masuk kemudian nanti kita tambahkan section dia menambahkannya klik kanan new section oke jadi ini adalah halaman kita buat saja di sini ada rename ya kita rename namanya home oke di home ini ada nanti menu menu yang mengarahkan kita ke menu lainnya home jadi apa bedanya antara section dengan pack kalau section itu dia merupakan seperti folder yang berisi pack sedang pack itu adalah halaman halaman contoh satu halaman start pack merupakan section halaman masuk ini section home masuk sedangkan ini yang pack jadi dalam satu section itu bisa terdiri dari beberapa pack oke nah jadi kumpulan dari pack itu kita bisa masukkan dalam section oke ini adalah halaman masuk oke halaman masuk nanti ini kita contohkan ya ini pack ini halaman masuk ini halaman home kemudian ini kita coba saja isinya nanti ini salah satu kita tambah saja boleh tiga kemudian nanti kita buat section baru new section kita buat sini penutup penutupnya kita ganti dengan pengembangnya oke rename pengembang nanti setelah aplikasi ditutup nanti muncul siapa yang pembuatnya oke dah ini sudah cukup sudah cukup sekarang kita coba saja di halaman masuk setelah beberapa detik nanti halaman startpack ini mengarahkan ke halaman masuk di halaman masuk kita ganti dulu backgroundnya backgroundnya kita ganti nanti ya mungkin halaman masuknya kita buat seperti ini oke oke halaman masuk nanti kita buat judulnya selamat selamat datang oke datang di media media pembelajaran apa kita buat pembelajarannya tentang virus mungkin yang lagi hot jangan lupa kita kita jadikan dia tengah oke dah kita ganti warnanya biar menarik oke nanti warnanya apa ya kuning gue boleh oke selamat datang di media pembelajaran ini kita geser boleh tambah lagi atau kita copy juga boleh copy pasti jadi nanti data materi virus oke kita ganti tulisannya juga boleh oke oke pada kesalahan kita perbaiki kita ganti gambar warnanya oke materi brown cantik ya oke kita perbesar lagi kalau mau oke 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 kita tertengahkan kemudian kita kasih tombol masuk di sini insert image pastikan anda sudah memiliki tombol tombol oke disini ada saya punya tombol namanya tombol masuk oke nah disini ada tombol tombol ini merupakan gambar dengan format png oke udah kemudian nanti ini sudah dibuat nanti ketika diklik masuk dia akan mengarah ke home oke home masih kosong ya di home kita buat juga apa nya background nya lebih menarik kayaknya boleh ini oke kita buat saja sudah ada start pack kita masuk oke oke kemudian ini juga kita buat juga background nya oke background nya apa ya ini contoh background nya background materi ini juga atau kalau mau tidak capek-capek kita bisa copy lalu paste oke oke kemudian disini halaman ini juga kita kasih background yang berbeda supaya kelihatan bagus contoh background nya tinggal cuma ini oke nah sudah ada start pack halaman masuk home halaman materi 1 lalu 2 lalu halaman pengembang tentang profil pengembang ini sudah ada 5 ya 5 pack kan ya start pack tidak hitung jadi halaman nya ada 5 pack dan 1 halaman pack start oke sekarang ini sudah selesai teks teks tombol kemudian disini kita buat halaman home oke halaman home mungkin berisi tentang kita kasih image nya mungkin kita kasih tombolnya tentang ini eh pengertian virus oke contoh saja ya pengertian virus oke 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 supaya lebih rapi kita copy saya copy paste paste lagi oke kita taruh aja sini ini contoh saja ya oke oke jadi ada pengertian virus ada pengertian virus oke sekarang kita ganti gambarnya kita ganti klik kanan replace image kita ganti mungkin ciri-ciri sejarah virus oke lalu ada ciri-ciri virus kita replace oke contoh saja ya nanti terserah mau buatnya berapa ya sudah ada kemudian nanti karena disini ada 3 karena 3 ada menu maka kita harus juga menambahkan 3 3 pack dalam materi ini oke kita copy maaf kita copy pasti yang memang kosong kita delete saja yes oke jadi sudah ada 3 ya contoh saja kita terus ke bawah karena kita membuat 3 oke ya oke berikutnya sudah ada jadi ini kita arahkan saja nih kita copy ini ini adalah halaman pengertian virus kita taruh sini kemudian disini ini kita taruh juga sejarah virus oke kita taruh juga disini supaya lebih rapi kita ambil saja ini oke atau oke kita taruh ajalah disini ini sebagai contoh saja ya ini halaman virus ini juga kita taruh juga untuk menandakan saja kemudian berikutnya tambah nih kita ambil juga taruh sini adalah sejarah virus jadi ada pengertian virus sejarah dan ciri-ciri ini ada pengertian sejarah virus dan ciri-ciri oke ini pengertian sejarah oke dan ciri-ciri virus kita ganti di tombol replace ciri-ciri ciri-ciri oke nah oke kalau seperti ini nanti oh ya saya lupa maaf seperti ini nanti menu home nya akan tertutup jadi kita geser saja seperti ini kita geser juga supaya posisinya sama seharusnya seperti ini saya ulangi ya supaya posisinya sama kita delete dulu supaya tidak mengganggu juga nanti halaman yang apa tampil yang lain delete saja dulu kita posisikan di sini dulu sudah pastikan nanti menu home yang ada di sini tidak tertutup setelah itu kita oke kita copy copy pastikan pastikan kita kita ubah tombolnya tadi sesuai dengan pengertian sejarah virus kemudian ada ciri-ciri virus oke ciri-ciri virus oke ciri-ciri virus udah 1 2 3 oke lalu isinya nanti boleh kita buat isinya tambahkan teks nanti video boleh juga silahkan sekarang lalu ada ini pengembang nanti saya buat saja di sini adalah halaman pengembang baik oke namanya nanti ini isinya nanti mungkin foto saya nama saya dulu oke oke pengembangnya nanti adalah coba lata dulu ya dan isinya nanti ada foto nama saya dulu Irvan Dhani oke coba lagi besar oke 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 kemudian kita kontrol saja ubah warna jadi kemudian oke oke kemudian sudah sudah ada 7 semua oke kita mulai sudah ada halam opening virus oke ini cukup ya sekarang kita coba preview dulu sudah masuk jadi di halaman dulangnya di halaman preview pertama tadi muncul ini halaman start pack lalu secara otomatis saya arahkan ke halaman dimasuk jadi ini setelah ini tidak bisa apa-apa karena kita belum tambahkan interaksi oke nah sekarang supaya lebih menarik pada halaman opening ini ini kita tambahkan suara oke audio audio kita tambahkan ya audio oke kalau menurutkan musik oke opening lebih berdarik oke sudah ada ya audio coba kita preview oke tidak keluar suaranya oke karena bah karena belum kita atur apply audio when browsing oke coba kita preview oke 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 kita ganti saja ya yang lebih pendek musiknya mungkin hop kita ganti saja kita ganti saja replace audio sama mungkin yang lebih ini ini singkat dah videonya audionya coba preview oke jadi sudah ada ini ada nampak videonya apa audionya oke dah selesai audionya selesai baru dia pindah ke halaman berikutnya oke oke kemudian supaya lebih apa lebih bagus lagi kita hilangkan saja ini hide object jadi ketika kita preview audio ini tidak dapat oke jadi dia akan berpindah ketika audionya selesai semua audionya ada setuju detik tadi ya oke dah sekarang kita masukkan ke masuk ini tidak ada sudah ada menunya ya navigasi untuk menu kita aktifkan sekarang tombol ini artinya ini sudah tombol ya tombol ketika orang mengklik tombol maka dia diarahkan ke halaman home ini home ya home halaman utama oke caranya adalah klik ini tombol masuk ataupun objek lalu kita ambil interaksi tekan tekan ya touch lalu objeknya apa objeknya adalah nih tombol masuk kemudian kita arahkan apa yang terjadi apakah nih contohnya ada apakah dia akan muncul hilang atau ada animasi yang dijalankan atau single laminasi atau animasi kita ambil aja flip back boleh juga lihat kemudian sweep back ganti naik turun ya sweep bertukar kita ambil di sweep pilih ketika tombol masuk ditekan dia pindah ke halaman nih boleh kita klik nih tanda tambah disini satu kali atau diulangi atau kita juga bisa klik dua kali disini oke lalu submit sudah setelah itu coba kita preview lalu kita klik oke kita disentuh oke otomatis akan berpindah ke halaman virus penama virus dan sejarah virus oke supaya lebih menarik kita kasih audio juga di halaman nih audionya besar ya audio pening aja lah di home nih pening nanti akan kita hit audio oke loop boleh juga kalau dia berlama-lama disini kita preview oke dah oke disini dah jadi ketika klik home ini ini bukan home ya oke sekarang kita matikan saja dulu kita matikan tombol ini karena home nya tadi tidak sesuai dengan kita inginkan cukup kita ambil pack kita pada disini kita close nih close navigation oke 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 jadi semuanya kita close oke 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 kita close tapi kita tampilkan navigasi nih oke oke aja dah tidak Coba kita preview jadi masuk tidak ada lagi tombol homes ini nanti kita buat homes sendiri ini belum aktif juga ya oke sekarang kita coba aktifkan dulu supaya ini jalan nih virus kita kasih dilahirkan interaction touch objek nah ya ini lalu dia pindah ke pindah virus ini juga pindah ke touch objek pindah ke nama virus ya pindah ke fix ini submit yang ketiga juga touch objeknya mana objeknya ini lalu pindah ke oke kita preview virus oke sudah maju tapi nggak bisa balik ya sekarang supaya gampang kita buat tombol baliknya ya tombol keluar kita mulai dari sini saja di semua semua ini kecuali tombol yang disini tidak kita buat tombol close oke sekarang kita coba buat tombol close insert button kita ambil gambar nomor close ya ini ada tombol keluar dan disini taruh aja sini jadi ketika mengklik ini nanti akan keluar dari aplikasi menuju halaman pengembang siapa pengembangnya biar biar orang tahu yang ini dibuat oleh siapa oke sekarang kita kita buat dulu interaksi pada tombol close ini interaksinya adalah touch objek button kemudian switchnya ke halaman pengembang oke ya jadi setelah selesai coba kita tes dulu oke ini halaman masuk ini halaman keluar pengembangnya keluar dan nih nanti orang keluar top selesai oke jadi supaya gampang kita copy saja copy sini kita copy juga sini juga kita copy kita copy pada semua halaman ini enggak usah karena ini udah halaman keluar oke oke kita ulang lagi ya coba kita mainkan lagi dari awal oke oke kita klik masuk oke kita klik masuk setelah itu kita ambil dari sini pengertian terus ini ada tagnya nanti kita buat gambar audio terserah atau video itu sekarang kita lihat halaman home nya belum ada menu home nya belum ada, kita buat juga insert image, bukan tombol saja, tombol insert tombol home ini sudah ada logo home yang saya miliki disini kita mulai dari sini saja, di halaman masuk kita buat interaksinya touch ini halaman masuk tidak usah kita mulai ini halaman home, tidak usah kita buat home juga disini, cukup kita buat disini di materi, di halaman home kita buat interaksi objeknya ini, apa yang terjadi ketika menyentuh tombol home itu adalah kita berpindah ke halaman home setelah selesai interaksinya, kita copy ke halaman yang lain supaya juga bekerja di halaman ini juga kalau mau masih mau kembali boleh silahkan tidak apa-apa yang jelas keluar, tidak usah keluar lagi disini oke, kita coba aplikasi oke masuk pengertian virus klik disini ada keluar sudah ada virus home balik lagi penemuan virus home ciri virus home ini pengertian virus kita close kalau berubah pikiran masih bisa masuk ke home seperti itu terus jadi ini terhubung semua oke, kemanapun jadi ada selalu oke udah supaya tidak apa supaya tidak bingung kita disini atau tidak puasan kita kasih audio di setiap selaman ada audionya tinggal kita mau pilih saja oke ini saya tambahkan kita hilangkan disini hilangkan objek kita apply kita ulang oke coba kita preview oke bagus suaranya disini tidak ada materi kita buat juga lah audio supaya lebih supaya menarik nombor ini festival oke on oke coba kita test dulu kita apply ini apply kita preview oke kita taruh aja disini contoh saja ya kalau kurang suka silahkan kemudian boleh kita copy juga pada halaman lain ini juga terakhir di halaman end kita kasih juga audio supaya lebih menarik audio selesai end ending oke kita tutup oke mau diulang boleh oke udah lumayan nih coba kita ulang dari dari awal oke masuk virus penemuan virus balik lagi ciri virus balik lagi oke kemudian halaman terakhir kalau pengembang selesai kita keluar oke mungkin itu sekilas cara pembuatan slide persentase aplikasi mungkin sederhana untuk isinya boleh nanti ditambahkan gambar text ataupun sesuai yang kreasinya pada dasarnya seperti itu kalau mau yang lebih lain boleh juga nanti ditambahkan ada yang namanya apa counter timer hotspot slide dan lain oke untuk dasar-dasarnya silahkan dipelajari dulu terima kasih sudah menonton video saya ini semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe semoga bisa mendapatkan video-video terbaru nanti setelah ini kita lanjutkan dengan video yang saya lupa mungkin jangan lupa setelah bekerja ini di save di save dulu save us buat judul belajar SAC tadi sini buat virus simpan oke lalu simpan kalau mau coba di hp boleh nanti kita apakah aplikasi ini bekerja di hp atau tidak tinggal di output namanya adalah virus nama aplikasinya virus kemudian buat disini com kemudian kata sini boleh nanti buat saja nama saya terserah oke kemudian buat smart pps oke masih kode ini karena ini kode yang pertama kita buat kode 1 nanti kalau kita update buat kode 2 dan selanjutnya ada icon icon boleh kita ambil di dokumen belajarnya ada gambar terus ya oke lalu kita submit nanti aplikasi ini akan di output berupa apk ya virus oke ini masternya virus ahl .ahl sedangkan nanti hasil akhirnya adalah virus .apk saya sekarang kita lihat oke ini lagi jalan membaca kita lihat di hasil akhirnya belajar AHC ini belum ya lagi jalan ini lagi menulis bukunya katanya kita tunggu nanti sampai file-nya muncul .apk kita tunggu memang butuh ketabaran sedikit oke oke sudah muncul virus .apk 16,13 kilobat atau 16 mega oke jadi nanti ini silahkan di send dikirim di OBA dan di install di aplikasinya juga boleh terima kasih sudah menonton video ini sekali lagi jangan lupa di subscribe like and comment jika ada pertanyaan terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati